Manajemen Persija Jakarta meminta agar pihak kepolisian memberikan pengamanan ekstra saat tim macan kemayoran menghadapi PSM Makassar di leg kedua final Piala Indonesia pada 6 Agustus mendatang. Sesuai keputusan PSSI, laga tersebut masih akan berlangsung di kandang PSM di Stadion Andi Matalata. Persija Jakarta meminta agar PSM Makassar bersama petugas kepolisian setempat membuat pengamanan ekstra agar tak terjadi hal yang tadi inginkan. CEO Persija Jakarta, Ferry Paulus, meminta pengamanan ekstra dibuat pada saat tim Persija tiba di Bandarah Sultan Hasanuddin Makassar hingga menjelang pertandingan. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tadi inginkan seperti insiden penjadangan bus tim Persija Jakarta yang terjadi sebelumnya. Pertama, pengamanan untuk lag pada tanggal 6 itu jelas-jelas kami minta supaya ada pengamanan ekstra, kemudian ada perhatian khusus. Mulai dari kami datang di Bandara Makassar, ya Hasanuddin, sampai ke hotel, kemudian official training, balik ke hotel, kemudian kembali lagi ke stadion untuk bertanding, sampai pulang di hotel dan kembalinya kami ke Bandara minta pengamanan ekstra. Ketika kami menjamu Persib Bandung, kami juga minta dilakukan pengamanan ekstra dari pihak kepolisian. Bahkan pihak kepolisian yang biasa hanya 3.000 sampai 4.000, lawan Persib kemarin itu 15.000 pengamanan yang kita lakukan. Kami antisipasi, selain memang edukasi yang kami lakukan kepada pihak supporter, Selamat menikmati. selamat menikmati